Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Tambahin terigu, semuanya dicampur aja. Abis itu, ini kita jadiin cetakannya. Jadi semua bahan-bahan ini kita cetak ke sini, kita balur. Setelah itu yang meltednya kita taruh di tengah. Gimana, gimana? Kita masukin ke sini nih. Jadi dicetak kayak dicetakin. Set, ke dalamnya. Oke. Tuh. Ini juga ditambah keju meltednya di atasnya. Minyak juga nih, saya siapkan ya. Jangan pada bengong dong. Lihat gitu. Lihat gitu. Lihat, suasana itu Semarang gitu. Pandi, istri udah berapa bulan sekarang? Nah, kehamilannya. Lima. Lima. Ada makanan-makanan pantangan yang lagi dikonsumsi? Dia sih gak makan seafood, sama makanan-makanan mentah. Terus, nyidamnya apa biasanya kalau gitu? Belum sih. Belum baik nyidam. Cuma, apa yang gak disuka dulu, sekarang jidoyan. Nah, ini sebenarnya masak-masakan di sini bisa diaplikasikan di rumah, Pandi. Jadi ngobrol sama istri, atau misalnya lagi berduaan, sampai cerita-cerita masak bareng. Udah jadi nih. Tinggal diangkat satu doang. Tinggal diangkat satu doang. Cepet ya, Pandi. Cepet banget ya, begini. Ini udah jadi. Tuh, udah jadi. Ngobrolnya kelama, tiba-tiba udah jadi. Bagaimana, Oi? Aduh, harum banget. Ini masih panas banget nih, Pandi. Ini boleh ngicipin. Kalau mau pakai cawas juga bisa, biar lebih lezat. Boleh loh diicipin. Boleh, Van. Boleh, Van. Kalau mau, Van. Boleh, boleh. Oke, silahkan, Van. Siap. Kita kasih kesempatan. Ayo. Cobain ya, cobain ya. Cobain, cobain loh. Ini enak loh. Sempatan itu tidak datang dua kali. Iya, enak. Enak ya, mie kan rasanya ya. Kerasa melted ini ya gak sih, Pak? Bergejolak gak sih di lidah? Oh, pecah nih, Pak. Pecah banget ya. Jadi bener-bener oily, Ciu. Secara buatnya juga simple, tapi pasten. Kita akan membuat Tori Karage Fettuccine. Wah, apa tuh? Saya sudah menyiapkan ayam bagian dada sebelah kiri. Kenapa harus sebelah kiri? Ya, karena kanan saya gak suka aja. Jadi saya ambil yang kiri. Jadi cara membuatnya ini gampang banget, simple, tapi pasten. Daging ayam yang sudah dikupas dan dibersihkan. Kita tinggal ncrupkan aja. Tinggal apa tadi kakak? Ncrupkan. Ncrupkan. Ncrupkan ya. Kedalam adonan toyoy. Toyoy. Toyoy, toyoy, ya. Toyoy cuuk. Cluk, celuk, 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 celuk. Cukuk, cukuk, cuk, 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 celuk, 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 celuk. Itu apa itu? Tepung. Gak ada estetikanya. Masa tipa. Ya, kalau itu apa tuh? Ini tepung panir atau tepung roti. Wah, ini udah jadi. Tinggal digoreng. Oke, oke. Dadakan gak tuh? Dadakan gak digorengnya? Wah, 500an. Kalau gitu, kita tunggu minyak itu panas ya. Sudah mulai panas, kita goyangnya. Udah, udah mulai panas. Udah mulai panas. Udah mulai kisah. Udah mulai kisah. Oke, ngobrol aja loh santai. Relax, chill. Kalau Mario sendiri bisa masak dirumah atau bikin sesuatu? Enggak terlalu banyak, tapi ada juga yang diajarin sama. Apa itu contohnya misalnya? Jadi gini, kita sekeluarga tuh punya lagi sih rendang paru basah. Rendang paru basah? Turun-turun harus bisa, nah itu diajari. Udah jadi, ini ya tinggal Nah, untuk si ayamnya. Ini udah terlihat juga udah mateng. Takutnya terlalu gosok ya. Kan jadinya kriuk-kriuk seperti ini. Tapi kalau makan cuma sama ayam doang kan kayaknya kurang oily cheese ya. Ini udah jadi, tapi saya mau bikin side dishnya itu pakai fettuccini. Fettuccini. Jadi fettuccini-nya saya campur semua. Pakai sauce barbecue, pakai... Smurf ya. Smurf, iya iya. Apaan sih jamur? Saya campur-campurin semuanya dulu. Ngobrol lagi aja santai, relax, chill. Saya udah capek, nggak berhenti. Ya, please lah. Udah lah, masak aja lah. Ayo lah. Kita campur, Pak. Chill, relax. Makan rendang sapi tadi ya. Rendang paru, rendang paru basah. Jadi kayak semua harus bisa. Ntar jangan... Jangan punah gitu. Jangan punah sampai situ semua. Keren banget. Salam mama yang kita tolong bikinin ntar lah. Biar cantik, taruh di sebelahnya. Dikasih kencerotan. Oh. Ya. Set, 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 set. Udah jadi. Nice. Nice. This is it. Thank you. Ini kompor apa ya? Ini saya mau beli cepat ya. Memang pakai ini. Ini luar biasa nih kompornya nih. Ini mahal. Iya. Atau khestinya yang jago? Jago sayangnya. Sebetulnya dia sih. Oh gitu ya. Thank you. Sebetulnya kerjasama sama saya sih. Kalau saya nggak ngajak ngobrol nggak mau ngobrol. Oh iya. Sebetulnya penentunya disayang. Iya, iya. Coba dong. Kayaknya lapar tuh. Ini sampai segini tadi. Ayah baru yuk. Coba ini yuk. Ya. Pasti langsung ntar juga rasanya. Kenapa? Bergairah. Cah ayam basoh. Saya menggunakan bayam merah. Nah. Jadi prosesnya adalah. Kita tumis dulu. Bawang bombay. Cabai. Cabai. Kita tumis, tumis, tumis. Kasih garam dikit. Kasih kecap asin dikit. Masukkan. 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 Masukkan juga bu. Uhat-uratnya. Oh jangan. Nanti dipotek. Oh dipotek. Nanti kita akan memboid satu per satu. Untuknya daunnya. Boleh, boleh, boleh. Kita masukkan ini. Kecap. Kecap asin. Oh ini kecap asin. Ini kecap asin. Tambahkan sikit. Sikit ya. Sikit saja. Sikit saja. Sikit saja. Ini sampai ke harum. Harum. Bakso nya bu. Bakso boleh. Bakso. Bakso. Oh. Ini memang cara. Membuatnya juga mudah. Dikasih water. Dikasih water. Dikit ya. Dikasih air dikit ya. Iya. Jadi kan ini sebenarnya kayak tumis-tumisan aja. Tumis-tumisan. Ya udah aja talking-talking aja. Relax biar relax. Udah relax bu. Iya. Udah, arah sana aja. Udah. Udah. Wadaw. Ada yang hilang bu. Selesai belum? Ini agak lama nih. Bikinnya kayak gini ya. Itu udah matang itu. Lirung dulu. Lirung dulu. Lirung. Lirung. Hah. Kelamaan. Apa udah jadinya. Ini aja. Saya kasih sarang ya. Hendingan yang ini tuh. Itu kenyata ini udah. Tapi ini enak ya. Ini tuh cepet jadi. Gua ngeri liatnya. Merah ya. Oh karena ini merah kan. Gak ada sayur bayang merah. Kita pake bayang merah. Coba dong kalau gitu. Pak ya pak. Gua nunggu ini matang aja deh. Iya deh gua nunggu ini tuh aja deh. Susah dengan umut pak. Papa dulu lah. Tapi aku gak suka merah-merah. Aku sukanya gitu tuh. Oh iya. Jadi gimana nih ibu-ibu coba? Coba. Korbannya gua nih kayaknya nih. Coba lah. Coba lah. Ayo menungen ya. Oh iya. Coba lah. Coba lah. Coba lah nunggu. Enaknya enaknya. Enak ya enak. Udah sakit pukul. Tapi lebih enak ini ya. Jadi gini nih aku lapar banget nih. Aku mau roti gulung gitu loh. Biar kayak anak-anak kekinian yang gitu di cafe-cafe gitu. Ya, kalau roti gulung sih gampang. Berarti roti yang gulung ya. Benar, karena nggak mungkin ada definisi lain. Kita bikin roti gulung teriyaki. Atau singkatannya rogul teh. Rogul teh, roti gulung teriyaki. Jaging cancangnya kita umpluskan dengan wortel yang sudah dijeluk-jelukkan. Oh, jeluk-jeluk. Dibentuk ikci kilik-kitik kan. Kita campurkan ke dalam daging cancang. Kita menculpskan ke dalam roti. Dan kemudian kita lugung ya. Masa sih? Tapi kalau buat makan sendiri sih nggak apa-apa. Bener, betul. Jadi deh. Wow, agak nggak meyakinkan ya. Coba deh, cobain deh. Coba bikin deh, bikin. Ini gulungnya gimana sih? Ya gitu, tekan-tekan gitu. Udah belum, Sarah. Bikinnya, aku lagi bikin nih. Aduh, repot banget nih. Banyak banget. Ditusuk-tusuk kali ya. Pakai tusuk gigi kali ya. Bener. Hah, udah jadi nih, saya. Udah jadi, bagus banget. Ya, aku lama banget nih. Bikinnya. Karena jarang memasak. Iya, nggak apa-apa. Bener. Apa, dilatih aja. Makin lama, makin lecah. Apalah, aku kan di depan kakak Hesti kan. Aduh. Ini udah jadi. Coba diicip. Bisa pakai caos. Oh, bisa pakai caosnya. Memudahkan untuk mengambilnya, untuk mengangkutnya. Seru kan? Buatnya simpel banget. Simpel. Yummy ya. Oily juice on. Pak Haji, Pak S. Haji. Mau minum? Mau. Janji saya tadi, saya akan kasih kamu jus mangga. Yes. Oke, saya akan buat. Mangga juga bagus banget untuk semua. Iya, karena ada lagunya. Mangga. Terus? Ya, kita sudah siapkan alat renminya ya. Juicernya ya. Iya. Ya, terima kasih ya, S.D. Jadi kita akan buat jus mangga apel. Wow. Kita kombinasi antara mangga dan apel. Apelnya bisa apel apa saja, tapi karena kita menyediakan sekarang apelnya apel mini. Belum mana lagi? Kalau kecil, seperti ini. Apel mini dari mana itu, Pak? Dari tadi, udah disini. Oh, iya. Dari tadi, udah disini. Nah, kita iris-iris seperti itu. Lihat tengahnya ya, gak ke jus lah ya. Sudah itu, kita masukkan aja semua. Masukkan semua ya. Apel yang sudah diiris-iris, lalu mangga juga yang sudah dipotong-potong ya. Boleh sih, dimasukkan. Ini, Pak. Iya. Ini, Pak. Iya, terima kasih ya. Iya. Wow. Ini, Ki, aku sama S.D. perlu ngobrol atau enggak? Ya, enggak. Kalau saya mah live langsung gitu, supaya bisa menyaksikan ya. Soalnya enggak ada jadinya. Suka manis? Suka. Oke. Tapi jangan terlalu manis karena enggak boleh terlalu banyak gula. Ada dua pilihan. Bagi Anda yang ingin menambahkan gula, boleh. Atau kalau memang mau asli manisnya dari buah ini juga oke. Madu juga boleh. Madu juga boleh. Madu boleh. Madu lebih sehat. Madu aja. Madu. Ada lagunya kan, Pak? Ada. Gimana? Madu. Kita masingkan es supaya lebih segar ya. Oh, ini sudah dari kelihatannya juga sudah segar banget. Cukup ya. Pasti segar-segar gimana gitu. Asamnya, ada manis. Oh, itu memang doyan yang segar-segar asam-asam gitu. Suka gitu. Cuma enggak doyan yang asam banget. Oke. Ini kalau mau dikombinasi dengan brokoli juga bisa. Oh, bisa ya? Kalau mau pakai brokoli. Tapi brokoli itu udah matang. Yang mentah aja. Kalau ada. Beneran, Pak. Ada. Tapi kali ini kita enggak usah ya. Kita manda sama apa lagi. Oke. Misalnya mau dikombinasi. Enak ya. Enak. Oke, kita blender semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tips satu lagi. Kalau buah ini tidak bergerak, ini ada sendok kan? Ada. Nah, tinggal di gini. Saturannya soalnya air. Masih kelihatan kental? kental tapi boleh jadi kayak smootis-smootis gitu ya Pak enak kan lebih kental lebih enak bener sih lebih sehat lebih sehat mungkin buka dulu ya Pak ya emang Aji emang Aji ini Pak Aji ini masih ada esnya tambahin es lagi aja nanti atasnya biar lebih ingin mau dikit ya Pak ya nggak apa-apa ini kan baru percobaan satu dua dua papir keliatan agak banyak kan Pak nanti jadi nggak manis manis Pak oke mungkin mau dikasih variasi bisa ya oh iya brokoli boleh brokoli oke saya coba nih ya kamu kanya kayak gitu sih dia manis asim dan anyep nah itu tadi menu-menunya tampak lezat ya sahabat pagi by the way kalian sudah lihat belum penampakan kereta hantu yang terekam CCTV pasti belum kan kita lihat bareng-bareng ya setelah yang satu ini tetap di pagi-pagi semangat selamat menikmati